Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten minggu malam lalu menangkap dua tersangka kurir narkotika jenis sabu di dua tempat yang berbeda. Satu pelaku ditangkap di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, Tanggerang, Banten. Dari tangan pelaku, petugas menyita barang bukti sabu sebanyak 3 kilogram. Narkotika yang dibawa pelaku berinisial SH sudah dipecah menjadi 30 paket yang dibungkus dengan plastik klip bening. Dari pengakuan tersangka, barang haram tersebut dibawa dari Medan, Sumatera Utara, dan akan dibawa ke Surabaya, Jawa Timur. Kepada petugas, SH mengaku nekat membawa sabu dari Medan karena tergiur dengan upah yang dijanjikan yakni sebesar 100 juta rupiah. Selain SH, petugas BNN Provinsi Banten juga menangkap satu kurir sabu di wilayah Merak berinisial AN. Dari tangan tersangka, petugas menyita sabu seberat 489 gram yang dikemas dengan menggunakan bungkus permen untuk mengelabui petugas. Rencananya tersangka akan membawa sabu yang berasal dari Aceh ini ke wilayah Jakarta. 3 kilo lebih ini, kurang lebih 3.000 lebih ini, 3.042 sekian gram, itu dia menggunakan modus dengan membawa di bawah dalam sepatu. Medan apitaminya diinjek dalam sepatu, sebagian di cover dalam celana dalam bagian depan, bagian perut, bagian bawah. Akibat perbuatannya, kedua tersangka akan dicerat dengan Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman seumur hidup. Ariel Maranus dan Nahrul Muhilmi melaporkan dari Kota Serang Bantan.